Pak, dengan Bapak siapa? Sebagai apa? Ya, Bapak Agus sebagai Ketua MPKS SMA Kota Medan. Pak, ini kan banyak yang belum melaksanakan PTM, tapi sebagainya sudah banyak kan Pak. Nah, ini beberapa alasan itu seperti apa sih Pak yang belum melaksanakan PTM ini? Enggak, sebenarnya PTM ini yang terpatutnya sudah disahkan untuk dimulai. Jadi ada beberapa sekolah-sekolah, tapi ada juga yang belum. Ada beberapa pertimbangan, dan pertimbangan salah satu adalah ada menyelesaikan ujian dengan step step, ada juga mungkin sarana-pasaran atau prokes yang belum selesai, atau kesiapan semuanya. Dan itu kan harus dilaksanakan dengan baik, karena kan PTM ini di masa COVID-19 ini harus mendasari, apa namanya, memprioritaskan kesehatan dan keselamatan serta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Nah, berarti sejauh ini kira-kira Pak, sudah ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan PTM selain SMA 1? Ya, selain SMA 1, ada SMA 9, SMA 16, dan lain-lain belum. Tapi secepatnya lah bisa, hari ini mulai bisa-bisah, tapi yang lama Senin lah. Ini rata-rata sudah, karena kan kita ingin persiapan lebih matang gitu. Nah, ini kan ada rapat kan Pak, apakah akan dibahas tentang PTM ini Pak? Ya, rapat ini bahas tentang PTM, ada kesemahan persepsi lah, dengan penggunaan waktu yang terbatas. Karena kan tidak sama dengan tetap muka yang biasa, karena masalah jumlahnya pun 50%, dan ada waktunya juga, dan ada kantin tidak boleh dibuka, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ini kan gitu. Jadi, apa Pak pesan dan harapannya untuk sekolah yang sudah melaksanakan PTM? Ya, ini nanti yang sudah PTM, mereka akan berbagi pengalaman, cerita bagaimana kegiatan pelaksanaan PTM di sekolah. Jadi, itu mungkin kami akan belajar atau kami akan evaluasi, mana yang terbaik dilakukan, mana yang tidak gitu. Namun, untuk tingkat SMA ini, vaksinasi sudah mencukupi lah ya Pak, sudah mencapai ya? Mencukupi sih tidak, tapi terus proses semuanya. Karena kan vaksinasi menjadi syarat bisa, apa namanya, pelaksanakan PTM. Tetapi, secara umum, guru-guru sudah vaksinasi. Jadi, kalau siswa memang belum semua, tapi terus berjalan, tanggal 18 ini juga ada nanti vaksinasi yang diselantarkan oleh Binda ya, Binda Intelijen Daerah gitu. Dan semua tetap bergerak terus lah. Berarti, SMA ini mulai melakukan PTM Senin depan ya Pak, secara menyeluruhnya? Iya, untuk di Medan, tapi di daerah kan sudah. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.